Kak, 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 ada yang belum subscribe nih, kak. Siapa, dek, yang belum subscribe? Itu tuh, cuma nonton-nonton aja, tapi nggak mau di-subscribe. Yaudah, dek, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa juga orang subscribe channel kita. Oh, gitu ya, kak, yaudahlah. Bab, bab, woy, kamu lagi ngapain? Eh, Helter, ini ter, aku lagi bantu ibu bersihkan halaman rumah, biar kelihatan bersih. Oh, kirain kamu lagi ngapain? Oh ya, kita kan udah tamat SMA nih, kamu kira-kira mau kuliah di mana? Bending kita barengan kuliah di Universitas Bintang 5, mau nggak kamu ke sana bareng aku? Maaf nih ter, aku nggak bisa kuliah. Lah, kenapa kamu nggak mau kuliah? Ya, kan kamu tahu sendiri, Helter. Tuh, orangtuaku katanya nggak ada duit. Ya, jadi aku tamat SMA aja, Ter. Lah, orangtuaku malah nyuruh aku kuliah. Katanya biar aku sukses, dan biar aku punya pekerjaan, gitu. Kan kita beda, Ter. Kamu tuh anak orang kaya, sedangkan aku, kan kamu tahu sendiri. Tuh, aku cuma punya ibu. Ibuku capek banting tulang kerja cari uang tuh aku. Ya, sekarang waktunya aku bantu ibuku. Ya, gimana caranya kamu bantu ibumu? Sedangkan kamu aja nggak punya pekerjaan apa-apa. Sekolah cuma tamat SMA doang. Gimana ceritanya, coba? Ya, gini, Ter. Aku rencana mau merantau. Ya, cari kerja, apa aja boleh, gitu. Yang penting punya pekerjaan, agar aku bisa bantu ibu. Yeay, ternyata kamu anak yang baik, ya. Udah ya, aku pulang dulu ini. Ya, Helter. Hati-hati. Loncat sana, loncat sini. Dia bahagia banget, karena bisa kuliah. Ya, aku nggak bisa kuliah. Aku maklum aja lah. Kasian juga ibuku nggak ada duit, kan? Nak, nak. Lihat ini halaman rumah kotor banget. Kamu lihat, nak. Ya Allah. Itu kotor banget rumah. Dibersihkan lah semuanya. Ibu capek, nak. Ya Allah, dari tadi ngapain aja? Ya, kan tadi aku pangkas tanaman tuh, bu. Di samping rumah. Biar kelihatan bagus. Bentar ini juga aku bersihin kok. Ibu tenang dah. Ya udah, ibu nggak mau tahu. Yang penting nanti rumah bersih, ya. Iya, bu. Ibu tenang aja. Kalau ada aku di rumah, ntar bakal bersih nih rumah, bu. Nak, lebih baik kamu cari pekerjaan, nak. Kan kamu udah tamat SMA. Sekarang waktunya kamu cari pekerjaan. Iya, bu. Aku niatnya juga gitu. Aku niatnya mau cari pekerjaan. Tapi aku harus merantau, bu. Apa boleh, bu, aku merantau. Mau merantau kemana kamu, nak? Kau usah jauh-jauh. Ibu, yang namanya merantau ya pasti jauh lah, bu. Kamu merantau boleh. Tapi jangan jauh-jauh. Ibu takut nanti kehilangan kamu. Lagian, kalau aku ada di rumah, ibu selalu marah-marah sama aku. Ya mending aku merantau, bu. Ibu, kalau ada kamu di rumah, ibu pasti marah-marah. Ibu marah karena ibu sayang sama kamu, nak. Lagian pun, ibu selalu nyuruh-nyuruh aku. Inilah, itulah, capek, bu. Dan ibu suruh-suruh kamu, agar kamu nggak jadi pemales. Pokoknya merantau boleh, jangan jauh-jauh, ya. Kerja sekitaran sini aja, nak. Tapi, bu, aku merantau nggak lama kok. Aku cari uang di sana. Kalau ada uang, aku kirim ke ibu. Nak, kamu dengerin, ibu. Dekat sini aja kamu cari pekerjaan. Di sini, di kampung kita juga banyak pekerjaan. Pekerjaan, jadi kulih bangunan boleh. Ibu, kalau aku kerja di kampung kita, aku nggak mungkin jadi anak yang sukses, bu. Aku kan merantau ke negeri orang, ingin cari pengalaman, bu. Biar suatu saat nanti, aku bisa buka usaha sendiri. Kan nanti juga ibu yang senang. Dan aku merantau juga, demi kebutuhan kita, bu. Agar aku punya uang, bisa bantu ibu, bisa beli barang untuk ibu, dan bisa beli apapun yang ibu suka. Ibu, tolongnya izinin aku merantau, bu. Aku pasti nggak akan lupa sama ibu. Aku sayang sama ibu. Nak, bukannya ibu nggak izinin kamu merantau. Ibu sendiri di rumah. Kalau ibu kangen sama kamu gimana? Justru kamu sayang nggak sama ibu, nak. Kalau kamu merantau jauh, berarti kamu nggak sayang sama ibu. Kalau ibu sakit di rumah, siapa yang jaga ibu, nak? Nggak ada orang. Kecuali kamu. Karena kamu anak ibu. Ibu, ibu nggak perlu bersedih. Aku kerja untuk ibu. Apapun akan kulakukan untuk ibu. Ya kan ibu udah capek kerja dari aku kecil sampai aku sebesar ini. Ibu cari uang untuk aku. Nah, sekarang geliran aku yang cari uang untuk ibu. Ya, bu, ya. Ibu izinin aku merantau. Aku mohon sama ibu. Ya sudah, nak. Kalau itu kemauanmu. Yang penting kamu baik-baik di negeri orang, ya. Udah, sini. Makan dulu. Alhamdulillah, bu. Kalau ibu izinin aku merantau. Aku senang. Udah, bu. Kita makan dulu, yuk. Bu, aku pergi dulu, bu, ya. Ibu jaga diri di rumah. Kalau ada apa-apa, ibu telepon aku aja. Dan, ibu tolong ya doain aku agar aku punya pekerjaan di rantau orang. Ya, bu, ya. Amin, nak. Amin. Semoga aja kamu punya pekerjaan yang layak untukmu. Ingat pesan, ibu, nak, ya. Kamu jangan nakal di negeri orang, ya. Jaga dirimu baik-baik di sana. Ya, nak. Ibu sedih. Iya, bu. Iya. Ibu nggak perlu sedih. Yaudah, bu, ya. Kalau begitu, aku pamit dulu, bu, ya. Assalamualaikum, bu. Waalaikumsalam, nak. Ibu jangan pernah lupa doain aku, bu, ya. Setiap selesai ibu sholat. Jangan lupa berdoa agar aku dimudahkan rezekinya. Iya, nak. Ibu akan selalu doain kamu. Kamu adalah anak ibu. Nak, hati-hati, nak, ya. Jaga dirimu baik-baik, nak. Yuk, Allah. Ibu juga jaga diri baik-baik, bu, ya. Alhamdulillah, aku senang banget karena aku diizinin ibuku. Aku merantau. Aku senang banget. Semoga aja aku punya pekerjaan di rantau orang. Dan semoga aja aku bisa membuat ibuku senang, bahagia. Aku akan cari uang untuk ibu. Dan uang untuk aku nikah nanti. Semoga ibuku sehat-sehat selalu. Tapi ini aku jalan kaki ke bandara. Gak ada ojek, kah? Coba kalau ada ojek. Aku naik ojek. Tapi gak apa-apalah jalan kaki aja dulu. Siapa tahu nanti ada yang lewat. Aku numpang. Ya Allah, aku senang sih. Bahagia banget. Hei, Bab. Bab. Oi, kamu mau kemana? Ayo, naiklah. Cih, Helter. Gak apa-apa, Ter. Aku jalan kaki aja, ya. Ayo, naik aja. Gak apa-apa. Aku antar kamu. Ayo, cepet naik. Daripada kamu jalan kaki, kan? Yaudah deh, Ter. Makasih ya. Rencana tadi aku mau naik ojek. Tapi ya, ada kamu. Ya syukurlah. Emangnya kamu mau kemana? Kok jalan kaki? Anu, Ter. Aku mau ke bandara. Lah, ngapain kamu ke sana? Emangnya kamu mau jemput keluarga kamu yang pulang dari haji, ya? Enggak, Helter. Enggak. Aku mau ke bandara. Mau naik pesawat. Ya, aku mau merantau ke negeri orang. Loh, emangnya kamu jadi merantau hari ini? Wah, lama. Kerain kamu kemana? Ini parah, buru-buru banget kamu merantau. Enggak kasian sama ibumu sendiri di rumah. Ya, karena aku sudah diizinin sama ibuku juga. Oh, ya, Ter. Kalau nanti misalnya di kampung ibuku sakit atau ada apa gitu, kamu telepon aku, ya, Ter, ya. Kasih tahu aku. Lah, gimana aku kasih tahu kamu, Beb? Sedangkan aku saja mau kelihatan ke luar negeri, ke Amerika, ataupun ke Singapura. Jadi, ya, aku juga gak ada di kampung. Oh, iya juga ya, Ter, ya. Aku lupa. Aduh, gimana ini? Ya, aku juga gak tahu harus gimana. Kita dongakan aja agar ibumu sehat selalu di kampung. Terima kasih telah menonton!